halo halo semuanya jumpa lagi di film channel di video kali ini saya akan masak bunga kucah sama cumi-cumi teman-teman ini cuminya lumayan banyak nah ini sama buat pemanis kita pakai bahannya itu pakai wortel cumi-cumi kembang kucah teman-teman ini kembang kucah nanti ini bunganya ini dibuangin yang paling ujung ini dibuangin aja kemudian ini ada capek temen ini ini cabai ini pedas yang ada dua cabai kemudian ini ada cabai pedas temen ini semuanya tiga itu pedas ya lalu semua itu kita potong-potong ya teman-teman ini bunganya kita buang aja ya bunganya ini pahit ya kalau di ini ada juga yang suka ujungnya ini enggak apa-apa gitu ya temen-temen kalau saya suka dibuang aja nah ini ujungnya udah dibuang oh iya ini bumbunya ada jahe temen-temen terenggudah ini kecap vegetarian kemudian ini penyedap rasa dan ini garam ya ini bawang putih ya temen-temen bawang putih itu enggak harus kalau ini kucah kan udah wangi bawang putih jadi kalau ada yang pakai bawang putih kalau enggak ya nggak papa ya teman-teman ini saya pakai saya karena saya suka bawang putih dan ini bawang putihnya saya parut itu lalu kita bahan-bahan semua kita potong-potong lalu kita potong kucahnya dulu segini lalu jayanya kita potong ya temen-temen kita potong seperti ini membentuk korek api begitu ya panjang-panjang begitu ya begitu juga wortelnya membentuk korek api diiris seperti ini temen-temen tuh nah kemudian ini cabenya kita potong seron ini cabenya kulitnya tebal sekali ya temen-temen potong seron seperti ini kita ini enggak pakai gula putih ya karena gula ini kecap vegetarian sudah manis ya temen-temen ini sangat pedas nanti cukup pedas lalu kita cuminya gitu ini yang kecil-kecil kita utuhkan aja ini yang besar kita belah ya temen-temen tadi udah dicuci wah di dalamnya itu ada ikannya temen-temen tuh dia rupanya ini makan ikannya biaran kita ikannya kita masukkan aja temen-temen campur ada ikannya segede-gede telunjuk saya temen-temen ini dicuci lagi yang satu lainnya udah dicuci Hai ini kalau besar ini enggak semuanya ada yang kecil nah ini kita potong yang besar kita potong ya temen-temen nah ini lumayan banyak cuminya jadi enak adu ikannya ini belum dicampurin banget lalu kita bisa kompor ya kita buka kompor ini kompornya agak jauh kesini kita pindah temen-temen ini kita tunggu sampai airnya itu ya airnya kering gitu temen-temen supaya enggak pik begitu ya Nah ini wajannya itu udah kering temen-temen udah nggak ada airnya kita masukkan minyak secukupnya ya lalu kita masukkan jahe iris ya temen-temen ini ikan cuma satu ya sebenarnya enggak itu enggak ini ikan di dalamnya itu ya ini biarnya kita masukkan jahe iris ya kita masukkan jahe iris ya kita masukkan jahe iris ya setelah itu kita masukkan sawang kubi ya temen-temen nah terus kita masukkan wortel oh iya nanti ini bisa ditambahkan air nah ditumis sampai wortelnya agak mumpuk ya temen-temen jadi ini ini bunga kucai pedas ya bunga kucai cumi pedas ya temen-temen jadi enak sekali ya aroma bawang putihnya itu wangi banget wortelnya belum kumpuk lalu kita masukkan bunga kucai makan Tutaj nah nah selamat menikmati selamat menikmati jadi nanti kucainya itu kupai rasa bumi-cumi ya nah ini besar-besar sekali teman-teman mantap jadi cepet-cepet dengan mata ya kalau cumi-cumi besar kita potong ya teman-teman dan ini kalau dicuminya sangat enak sekali kemudian kita masukkan kecap vegetarian garam dan penyegak rasa ya sekaligus kita kasih air ke sini teman-teman sayang mari kita atuk-atuk mantap kita cicikin rasanya bagaimana ya 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 nah sangat gurih sedap sekali jadi pas ini punggunya saya seperti ini teman-teman jadi dia tuh bentuknya sudah melengkung-melengkung seperti ini apa cumi-cuminya jadi cumi-cumi ini cepet sekali ya teman-teman karena ini yang utuhan kita takutnya belum mateng ini kita agak dikosek-kosek dulu ya kita masukkan air ngaco lagi teman-teman tadi kan belum ikannya hancur ya teman-teman karena diserum air ikannya hancur tadi ngorengnya kan belum kering ya luar biasa enaknya ini sangat sedap sekali pokoknya leset dijamin yang dimakan ini ketagihan ya teman-teman comi bisa juga dimasak sama seledri ya ini pedas ada rasa manis vegetarian minyak kecap vegetariannya cukup tapi ini nggak saya nggak pakai lada ya teman-teman nah ini sudah mateng ya sudah mateng kita nyala eh kita matikan kompornya ya nah ini dia sudah mateng teman-teman cumi pedas bunga kuca ya luar biasa mantepnya enak banget ini teman-teman jadi cepet kepingin makan dan ini dimakan dengan nasi hangat-hangat begitu ya sangat jadi ini sudah ada sayurnya udah nggak pakai sayur lain jadi enak sekali karena ini sangat bergisi cumi juga harganya mahal ya teman-teman jadi enak sekali ya supaya menjaga tubuh kita tetap sehat ya teman-teman tetap stamina kita makan yang bergisi-gisi nah inilah resep saya kali ini teman-teman cumi-cumi pedas bunga kucah ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, subscribe, dan share dan sampai jumpa di video kami selanjutnya bye bye